halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya setelah lagi aktivitas aku di pagi hari disini aku mau masak tiga menu masakan untuk bekal dan sarapan pak suami ya disini aku udah matikan untuk kangkungnya dan juga ini untuk ke perbumbuannya bawang merah bawang putih sama cabai ya cabai merah sama cabai jablanya ini udah aku pisahin untuk tiga menu masakan aku kira-kira segini ya seperti biasa kalau aku untuk perbumbuan itu di awal aku cuci semua dulu baru nanti tinggal aku potong-potong dan untuk kangkungnya tadi itu aku nggak beli ya itu tuh dikasih sama bibi aku yang dari kampung lain gitu biasanya mereka suka ngasih tinggal sih ya kesini untuk sayur-sayuran karena ada sawah gitu ya di nenek aku jadi kalau udah panen itu suka sampai ke rumah aku gitu dibawain dan kebetulan kali ini itu sayurnya kangkung Alhamdulillah ya itu ada sisa sih tinggal segitu udah aku petikin semua dan untuk kangkung ini hanya aku aja ya sama pak suami yang makan Umi sama bapak aku itu nggak makan dan disini juga ini aku potong-potong sekaligus untuk tiga menu masakan aku jadi nanti tinggal cemplung-cemplung aja ke minyak jadi sekarang tinggal dipotong-potong sekalian ya kalau dilihat langsung sini kayak banyak banget ya tapi kalau udah dipisah-pisah itu jadinya sedikit kok ya Nah disini juga aku udah rebus ati ampelanya seperti biasa ya ini aku kayaknya sering banget nih masak ati ampel lah sebenarnya yang lain juga udah sih aku masa cuman nggak aku videoin gitu kebetulan kalau yang aku video itu lagi bener-bener pas masak ati ampel lah mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya Nah disini udah aku rebus ya kemarin itu jadi sekarang tinggal di goreng aja deh seperti biasa ya bumbunya nih yang pertama itu aku mau goreng atau numis kangkung dulu ya aku pakai irisan aja bawang merah dan bawang putih seperti biasa kayaknya dari semua jenis sayuran yang paling sering dimasak itu di keluarga aku kangkung ya nggak tahu kenapa kayaknya wajib banget gitu ya setiap minggu itu aku beli karena ya paling juga kalau di warung itu adanya kangkung bayam buncis ya kayak gitu-gitu aja deh ya jadi kali ini aku masak kangkung lagi deh maupun dikasih juga ya Alhamdulillah Nah disini ini aku masukin air ya terlalu banyak ya Masya Allah ini mau numis apa mau ngesop nah sini juga aku pakai saori sawas tiram lada putih bubuk aku pakai masako sama kaldu jamur sama gula pemborosan banget ya ini takut keasinan sebenarnya tapi pas kemarin itu pasti rasanya enggak keasinan juga Nah setelah mendidih ini langsung dimasukin kangkungnya masak di api yang panas ya pastinya biar cepat mateng jadi disini tinggal di oseng-oseng aja seperti biasa kelihatannya banyak banget ya ini Masya Allah tapi nanti pas sudah melempem melempem apa sih ya pokoknya sudah melayu kayak gini ini tinggal diangkat aja dilihat ya masih hijau masih segar gitu dan rasanya juga enak memang andalan ya pakai saori sawas tiram itu oke kira-kira seperti ini aja ya masakannya dan lanjut yang kedua ini dan masih pakai penggorengan yang sama wajan legend banget ini tuh ya karena apa sih aku pakai ini terus ya karena gampang juga ya dibersihinya biar gak banyak-banyak cucian piring gitu ini kalau habis masak tinggal dikocok-kocok aja di air yang mengalir dan nggak takut rusak juga ya penggorengannya walaupun lagi panas-panas itu di airin dan ini juga aku masak dengan satu wajan ya dan ini yang kedua ini ati ampela seperti biasa ya aku pakai wiasem aja masaknya biasa ditumis-tumis aja nggak pakai bumbu-bumbu yang lain ada juga ya di kuning gitu cuman aku rada males banget kalau pagi-pagi harus ekstra bumbu gitu jadi lebih baik aku potong-potong aja pakai cabe rawit sama bawang merah dan bawang putih kalau mungkin teman-teman yang suka masak ati ampela biasanya dibuat apa nih bumbunya enaknya seperti apa kalau aku kan biasanya gini terus ya bosan juga kali ya ngelihatnya kalau misalkan ada teman-teman rekomendasi dibuat apa nih ati ampela enaknya komen-komen ya di bawah nah kalau misalkan aku itu kalau digini kan ini kan gampang ya nggak banyak bumbu kalau nggak habis itu bisa aku pakai untuk buat nasi goreng ati ampela gitu kemarin juga kan sisa dan aku udah pakai untuk buat nasi goreng dan Alhamdulillah enak banget dan ini lanjut yang yang ketiga ya ini pakai wajan yang sama lagi ini aku masukin aja semuanya ya ini banyak kayak gini ini makin enak disini aku mau numis koncom ke yang kemarin aku beli dua aja harganya 3000 rupiah murah meriah ya cuman cabainya dan bawangnya ini yang lebih mahal daripada koncomnya ya nggak apa-apa deh ya mumpung lagi mahal mungkin kita lagi gantian aja gitu ya berbagi rezeki kepada petani jangan banyak mengeluh kita jalani aja ya teman-teman nah disini udah mateng ini sebenernya masaknya agak lama sih ya udah nabisin minyak juga kalau masak ini tuh tapi nggak papa ini akhirnya jatik aku nggak pakai lenca ya karena aku kurang suka lenca ataupun saraung gitu biar lebih bangi sih padahal mah jadi aku nggak pakai indeh ya karena aku nggak beli juga dan lanjut ini aku mau ngangetin soto bekas tadi sore ya aku nggak dimakan ini umi aku ngasih cuman aku nggak mau gitu jadi kali ini aku angetin aja mau dimakan atau enggak yang penting angetin aja deh dulu setelah selesai ini aku mau ngeringin pakaiannya karena pas tadi itu masak aku sambil sambil sambih ya nyuci gitu biar sekalian selesai masak selesai kerjaan rumah juga selesai ya cucian gini tergampang kan ya ditinggal tinggal juga nah disini aku biasanya kalau nyucu itu dibelasnya dua kali gitu ya isi airnya dua kali lebih enak sih ya kalau pakai mesin cuci gini praktis tapi kalau untuk baju naura dan dalemannya itu aku rendem manual dan ini setelah selesai pak suami tinggal sarapan dulu deh ya selamat makan Alhamdulillah menu kali ini tiga menu aja sama soto ini dan selanjutnya setelah pak suami berangkat kerja ini aku langsung ngejemur deh ya cucian aku yang udah kering ini suami udah berangkat masak udah selesai kerjaan istri di rumah sih belum selesai ya setiap pagi itu selalu aja sibuk kalau aku itu ngerjain pekerjaan rumah itu di pagi hari ya sekalian aja gitu kalau aku sore sore ngerjain pekerjaan rumah itu jarang banget ya karena kalau pak sore itu atau menjelang malam itu waktunya aku tuh rebahan gitu online nonton korea ya jadi kalau untuk bebenah beres-beres itu kayaknya males banget hebat juga ya sama bunda-bunda yang ngerjain pekerjaan rumahnya itu di malam hari beda-beda sih ya dan itu juga keragaman ya pekerjaan rumah tangga mau gimana pun tetep aja ya rumah itu harus tapi gimana kita bisanya aja yang penting dijalani dengan ikhlas nah disini aku jemur-jemur aja ya seperti biasa dan seperti biasa juga disini kalau di depan rumah aku itu mataharinya belum sampai ya kesini walaupun sampai setengah 10 jam 10 bahkan sampai jam 11 siang itu belum sampai ke depan rumah hasil ya lama deh ya keringnya tapi nggak apa-apa ya karena emang ketutupan gitu ya di depan rumah itu ada rumah lagi gitu maklum ya padat penduduk setelah ngejemur ini langsung deh ya bagian perdapuran dan ini penampakannya ya setelah tadi masak-masak itu yang pertama aku cuci itu penggorengan legend ini ya suka banget nih kalau pakai penggorengan ini masih pada suka nggak sih temen-temen pakai penggorengan kayak gini atau udah yang kekinian gitu ya dan ini jangan salvok ya sama teplon ini punggungnya itu udah hitam banget tapi segitu udah lumayan ya udah agak putih kemarin itu hitam banget karena itu teplonnya murah ya nggak sampai nyampe 50 ribu itu waktu kemarin aku beli dan kemarin itu udah aku bersihin sih pakai cuka sama baking soda gitu aku mau nyobain keangkat sih ya tapi mungkin sekali lagi kali ya sampai bersih gitu punggungnya tapi lumayan lah ya nanti mau aku coba ditunggu kompor kemarin udah aku coba sih cuman masih ada sisanya gitu ya masih berkerak dan ini lanjut aku mau isi ulang ya minyaknya biar gampang gitu ada pegangannya gitu aku isinya sedikit-sedikit aja ya biar nggak boros juga main psikologi aja gitu ya dikira minyaknya udah habis tapi ternyata masih ada kayak gitu nah udah jadi deh udah selesai jangan lupa di lap-lap jangan lupa dibiasain ya kalau pas habis masak itu dirapihin dapurnya di lap-lap aja gitu kalau bisa kan bersihkan kita sendiri yang merasa nyaman dan disini aku juga lap-lap dindingnya karena disini kan dindingnya itu ada sekat-sekatnya gini ya kalau keramik itu ada natnya gitu garis-garis dan itu kan pasti ada bolong-bolong sedikit kadang cipratanya atau kotoran-kotorannya itu suka nempel gitu di lubang-lubang gitu kalau pakai lap kayak gini itu suka nggak angkat ya kemarin itu aku gosok-gosok pakai garpu gitu ya biar kena kotorannya pengennya sih nanti dindingnya itu aku tempelnya stiker gitu ya biar rata dan kalau di lap itu enak bersih semua tapi nanti dia nunggu uang bulanan aku selesai ya untuk target satu juta aku nanti mau aku beliin buat perlengkapan di dapur dan ini lanjut ke kamar ya seperti biasa abis dari dapur itu langsung beresin kamar nah disini bisa dilihat ya ini bekas susu naura waktu semalam seperti biasa ya aku sedia air minum sama susu gitu karena naura masih minum susu formula waktu malam itu ya bisa sampai dua tiga botol tapi Alhamdulillah sih kalau sekarang udah berkurang ya dibanding dulu mudah-mudahan sih cepet berhenti ya minum susunya lumayan kan ya budget untuk bulanan beli susunya itu berkurang nanti bisa dialokasikan ke yang lainnya harus bersabar juga ya untuk masa proses anak itu karena masih kecil masih berubah-ubah gitu ya apa keperluannya mungkin sekarang waktunya minum susu banyak gitu ya uangnya jadi dialokasikan ke susu mungkin nanti kalau misalkan udah agak besar jadi berkurang dan beda lagi ya ceritanya nah disini aku seperti biasa ya sebelum diturunin itu aku sahur dulu ubinnya untuk spray ini juga udah lama nih aku nggak ganti ya naura kebetulan nggak ngompol-ngompol karena suka aku pakai pampers gitu dan dia udah mau ya pakai pampers kemarin itu juga dibuka waktu tidur gitu tapi sekarang lumayanlah udah agak baik dia pengen pakai pampers gitu dan ini udah Alhamdulillah udah rapi waktunya tinggal disapu-sapu dan kali ini aku juga nggak ngepel ya Masya Allah ini udah berapa hari nggak ngepel dua hari sih mungkin besok aku pelnya kadang-kadang kalau ngepel itu suka males juga ya jangan ditiru ya temen-temen ada kalanya ya ibu rumah tangga juga merasa jenuh lelah gitu males kalau melakukan aktivitas yang sama kalau aku sih nggak ambil pusing ya kalau emang lagi males gitu ya udah nggak usah dikerjain apalagi kalau misalkan lagi nggak enak badan udah deh nggak usah pegang-pegang pekerjaan oke mungkin cukup sekian ya video kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye